Hai guys, di video ini saya akan jelaskan dasar menggunakan DaVinci Resolve. DaVinci Resolve adalah software untuk mengedit video. Software ini diibaratkan sebagai Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Audition, dan Adobe Media Encoder bergabung menjadi satu. Film seperti Deadpool 2, Robin Hood, dan Star Wars diedit menggunakan DaVinci Resolve. Dalam video ini, saya akan menggunakan DaVinci Resolve 17 versi gratis. Tapi jangan khawatir jika versi yang kamu gunakan berbeda karena bagian dasarnya sama saja. Saat membuka aplikasi, kamu akan menemukan Welcome Page. Di sini, kamu bisa membuat proyek baru atau membuka proyek sebelumnya. Klik New Project untuk membuat proyek. Saya akan ubah namanya menjadi dasar DaVinci Resolve. Di dalam aplikasi ada beberapa page, yaitu Media Page Cut Page Edit Page Fusion Page Color Page Fault Light Page Dan Deliver Page Setiap page mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Untuk menggabungkan beberapa klip video, saya menggunakan Edit Page. Di Edit Page ada Media Pool. Ini adalah tempat video dan musikmu yang akan diedit di Timeline. Timeline adalah tempat kamu mengedit video. Klip video yang diedit di Timeline akan ditampilkan di sini. Ini disebut Timeline Monitor. Di sampingnya ada Source Monitor. Ini akan menampilkan video yang kamu buka di Media Pool. Masukkan videomu ke Media Pool untuk mulai mengedit video. Caranya, klik kanan pada Media Pool. Lalu klik Import Media. Saya akan mengimport 3 klip video dan 1 klip audio. Klik F2 untuk menamai klip videomu. Jika video di Media Pool ini diklik 2 kali, maka videonya akan ditampilkan di Source Monitor. Di sini kamu bisa memotong videomu lalu dipindahkan ke Timeline. Pilih di bagian mana videomu akan dimulai lalu klik Mark In. Kemudian pilih di bagian mana akhiran videomu lalu klik Mark Out. Kemudian seret di bagian tengah videomu ke Timeline jika kamu ingin memasukkan video dan juga audionya. Kalau kamu hanya ingin memasukkan videonya, seret di bagian ini. Persegi panjang ini adalah videomu. Kamu bisa memperbesar tampilannya dengan menyeret ini. Klik Space untuk memutar video. Playhead berwarna merah ini akan menampilkan videomu pada Timeline Monitor. Jika playhead ditempatkan pada bagian kosong, maka di monitor akan menampilkan tidak ada apa-apa. Geser sisi klip untuk memperpendek videomu. Gunakan ikon silet ini untuk memotong video. Klik Backspace untuk menghapus video. Tekan Ctrl Z untuk kembali ke sebelumnya. Tekan Ctrl R untuk membuat videomu dipercepat atau diperlambat. Tekan Ctrl S untuk menyimpan proyekmu. Di tab Inspector, kamu bisa mengubah video sesuai keinginanmu. Seperti di zoom dan menggesernya ke arah horizontal atau vertical. Di sini, kamu juga bisa mengubah volume videomu dengan menyeret ini. Jika videomu di monitor tidak sengaja tergeser seperti ini, klik ikon ini, lalu pilih Feed untuk mengembalikannya ke posisi semula. Untuk kembali agar muncul dua monitor, hilangkan tab Inspector. Jika kamu ingin menghilangkan source monitor, klik ikon ini. Selanjutnya, saya akan menambahkan beberapa klip video. Jadi pertama, pencet dua kali video di media pool. Cari di bagian mana awalan dan akhiran video, lalu klik mark in dan mark out. Kemudian seret videomu ke timeline. Saya akan lakukan hal yang sama pada video yang lain. Setelah seperti ini, klip videonya akan sedikit saya rubah agar terlihat sinkron. Seperti ini. Selanjutnya, saya akan menambahkan sound effect di bagian ini. Klik dua kali audio di media pool. Pilih awalan audiomu, lalu klik mark in. Kemudian pilih di bagian mana akhiran audiomu, lalu klik mark out. Setelah itu, seret audiomu ke timeline. Lalu, saya juga akan menambahkan title di bagian akhir video. Untuk menambahkan title, pergi ke effect library, kemudian ke title. Pilih bentuk title yang kamu inginkan, kemudian seret ke timeline. Kamu bisa mengedit title-mu di tab inspector. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menambahkan transisi video. Pergi ke effect library, kemudian ke video transition. Pilih transisi yang kamu inginkan, kemudian seret ke antara dua klip. Terima kasih. Jika kamu telah selesai menggabungkan beberapa klip videomu, hal terakhir yang harus dilakukan adalah merender video. Pergi ke deliver page untuk merender video. Ini adalah cara sederhana dalam merender videomu. Pertama, beri nama videomu di sini. Klik browse untuk menentukan tempat penyimpanan videomu. Untuk formatnya, kamu bisa memilih format mp4. Setelah itu, klik add to render queue. Lalu pilih render all. Oke, itu saja untuk video kali ini. Subscribe kalau kamu mau video selanjutnya tentang Da Vinci Result. Like, comment, subscribe, dan tetap pantau ke Rizal 73.